Hinaklana. Bab 103. Seksi Istimewa Hingsan Pei. Lenghou Tiong lantas menyambung, jika kalian mau menjadi anggota Hingsan Pei, ya boleh juga. Cuma kalian tidak perlu mengangkat guru segala, cukup dianggap sudah menjadi anggota. Untuk selanjutnya Hingsan Pei boleh mengadakan suatu, eh ha suatu, suatu seksi istimewa. Kukira Tonggo An Kok di sebelah sana adalah suatu tempat tinggali yang baik bagi kalian, Tonggo An Kok adalah suatu lembah tidak jauh di sebelah Kian Seng Hong, puncak Hingsan tertinggi di mana biara induk Hingsan Pei berada. Meski jarak lembah itu tidak jauh, tapi untuk menuju ke puncak Kian Seng Hong harus melalui jalanan yang terjal dan berbahaya. Dengan menempatkan orang-orang kasar itu di lembah terpencil itu maksud Lenghou Tiong ialah untuk memisahkan mereka dari para nikoh. Mendengar keputusan Lenghou Tiong itu, Hong Ting Tai Su manggut-manggut dan berkata, baik sekali Kero mengatur ini. Dengan masuknya para sobat ini ke dalam Hingsan Pei dan terikat pula oleh tata tertib Hingsan Pei, hal ini benar-benar suatu peristiwa menyenangkan bagi dunia persilatan, karena tokoh seperti Hong Ting Tai Su juga berkata demikian, mau tak mau Lenghou tidak berani merintangi lagi, terpaksa ia mengemukakan perintah kedua dari Choleng Tan, katanya, Bang Chung Kho Gak Tiong Pei ada perintah pula agar pada pagi hari tanggal 15 bulan 3 nanti setiap anggota Ngo Gak Tiong Pei hendaknya berkumpul di kosan untuk memilih Chiang Bun Jin dari Ngo Gak Pei. Hendaknya perintah ini dipatuhi dan datang tepat pada waktunya, Ngo Gak Pei. Jadi gabungan Ngo Gak Tiong Pei sudah ditetapkan? Siapakah yang mengambil prakarsa peleburan ini? Tanya Lenghou Tiong. Yang jelas Kosan, Hingsan, Taisan, dan Hoang San Pei sudah setuju, sahutulim Ho. Jika Hingsan Pei kalian punya pendirian berbeda, maka itu berarti kalian bermusuhan dengan keempat Pei yang lain dan berarti pula kau mencari penyakit sendiri, lalu ia menoleh dan tanya kepada orang Taisan Pei yang ikut datang bersamanya itu, betul tidak betul serentak berpuluh orang yang berdiri di belakangnya menjawab. Lenghou mendengus dan tidak bicara pula, ia putar tubuh terus melangkah pergi. Eh, Lim Losu, kau kehilangan Panji, kira bagaimana kau akan menjawab bila ditanya oleh Cobeng Chu tiba-tiba Nahang-Hang berseru sambil tertawa. Ini, ku kembalikan saja Panjimu berbareng itu sebuah Panji bersulam terus dilemparkan ke arah Lenghou. Memangnya Lenghou lagi kesal karena kehilangan Lengki, Panji Mandak. Tadi, ketika tiba-tiba Nahang-Hang melemparkan sehelai Panji kecil ke arahnya, ia pikir ini tentu kau punya nggotoki, buat apa aku mengambilnya? Namun saat itu Panji kecil itu sudah menyambar ke mukanya, tanpa pikir ia terus menangkapnya. Tapi mendadak ia menjerit sendiri sambil melemparkan pula Panji kecil itu. Terasa telapak tangannya panas seperti terbakar. Waktu diperiksa, ternyata telapak tangan telah berubah hitam biru, jelas Panji itu berbisa. Jadi dia telah kena dikibu linggo tokau. Keruan ia terkejut dan murka, terus saja ia memaki, berdebah. Perempuan hina, dengan tertawa Nahang-Hang menyela, lekas kau panggil Lenghou Chiang Bun dan minta belas kasihannya, Habis itu segera ku beri obat penawarnya bila kau tidak ingin kehilangan sebelah tanganmu yang akan membusuk dalam waktu singkat. Lenghou cukup kenal betapa lihainya kereng go tokau menggunakan racun, hanya ragu-ragu sejenak saja telapak tangan sudah terasa kaku dan mulai kehilangan daya rasa. Ia pikir segenap kepandaianku adalah terletak pada kedua tangan, bila kehilangan tangan itu berarti cacat untuk selamanya. Karena cemasnya itu, terpaksa ia berseru, Lenghou Chiang Bun, kau, kau, apakah begitu caranya mohon ampun ejek Nahang-Hang dengan tertawa? Lenghou Chiang Bun, Chai Hai telah berlaku kasar padamu, harap dimaafkan dan mohon, mohon Engka Sudi memberikan obat, obat penawarnya, pinta Lenghou dengan terputus-putus. Lenghou Chiang tersenyum, katanya kemudian, Nonana, kasehan padanya, boleh berikan obat penawarnya dengan tertawa Nahang-Hang lantas memberi isyarat kepada seorang pengiring perempuan, segera pengiring itu mengeluarkan sebungkus kecil dan dilemparkan kepada Lenghou. Dengan tersipu-sipu Lenghou menangkap bungkusan kecil itu, lalu berlari pergi di bawah gelak tertawa mengejek orang banyak. Para kawan, kalau kalian sudah mau tinggal di Tonggo Angkok, maka kalian harus taat kepada tata tertib Pai kita, seru Lenghou Utyong dengan lantang. Sekarang kalian adalah orang Hingsan Pai, sudah tentu kalian bukan lagi orang-orang Sia Pai, tapi selanjutnya kalian harus hati-hati dalam pergaulan dengan orang luar, serentak rombongan Lord Tauchu dan lain-lain mengiakan dengan bergemuruh. Lalu Lenghou Utyong menyambung, bila kalian ingin minum arak dan makan daging sih boleh oleh saja, cuma orang-orang yang tidak pantang makan untuk selanjutnya dilarang naik ke Kian Seng Hang sini, termasuk aku sendiri, semua peraturan harus dipatuhi, Sian Chai. Memang tempat Buddha yang suci ini janganlah dikotori, ujar Hang Ting Tai Su sambil menyebut Buddha. Baiklah, sekarang telah selesai aku diangkat menjadi Chiang Bun Jin, kata Lenghou Utyong dengan tertawa. Tentunya semua orang sudah lapar, lekas siapkan daharan, hari ini kita semua Cia Chai, makanan sayur-sayuran, besok barulah kita makan minum lagi di Tonggo An Kok, selesai dahar, Hang Ting Tai Su berkata, Lenghou Chiang Bun, Lolap dan Tiong Hai Toheng ingin berunding sedikit dengan engkau, Lenghou Utyong mengiakan. Ia pikir apa yang akan dibicarakan kedua tokoh terkemuka itu tentulah urusan penting. Padahal di puncak Kian Seng Hang ini terlalu banyak orang dan bukan suatu tempat bicara yang baik. Segera ia perintahkan Gi Hou dan lain-lain melayani tetamu, lalu ia berkata kepada Hang Ting dan Tiong Hai, di sebelah puncak ini ada sebuah gunung bernama Cui Peng San, tebing pegunungan itu sangat terjal dan licin, di atas gunung ada kuil bernama Sian Kong Si, tempat ini termasuk salah satu pemandangan alam yang indah di Hingsan. Bila mana kedua Ciam Pua ada minat, bagaimana kalau kita pesiar ke sana, dengan rendah hati Hang Ting Tai Su dan Tiong Hai To Jing menerima baik undangan itu dan menyatakan sudah lama mengagumi tempat termaskur dengan pemandangan alamnya yang indah itu. Begitulah Lenghou Utyong lantas membawa kedua tamunya menuruni Kian Seng Hong, sampai di bawah Cui Peng San, ketika mendungak ke atas, tertampak di puncak gunung dua buah rumah mencuat di angkasa seakan-akan terapung di udara, sesuai benar dengan namanya Sian Kong Si, kuil mengapung di udara. Dengan ginkang yang tinggi ketiga orang lantas mendaki ke atas dan tibalah di kuil itu. Sian Kong Si itu terdiri dari dua buah bangunan, masing-masing bertingkat tiga, jarak kedua bangunan itu ada belasan meter dan di antara kedua bangunan itu dihubungkan dengan jembatan gantung. Kuil itu ditunggui seorang perempuan tua. Melihat kedatangan Lengho Utyong bertiga, perempuan tua itu hanya melongo saja, tidak menyapa juga tidak memberi hormat. Belasan hari yang lalu Lengho Utyong sudah pernah berkunjung ke tempat ini bersama Gi Hou dan lain-lain dan diketahui penjaga perempuan ini tuli dan bisu. Maka ia pun tidak menggubrisnya, tapi bersama Hang Ting dan Tiong Hai mengelilingi bangunan indah itu, kemudian menuju ke jembatan gantung. Jembatan itu cuma selebar satu meteran, kalau orang-orang biasa berdiri di tengah jembatan itu tentu akan merasa seakan-akan berdiri di tengah udara, mungkin seketika kaki lantas lemas dan tak berani bergerak. Tapi mereka bertiga adalah jago silat kelas wahid, berada di atas jembatan yang luar biasa itu mereka malah merasa bebas lepas, pikiran lapang mengembirakan. Setelah menikmati pemandangan alam yang menakjubkan itu, kemudian berkatalah Hang Ting Tai Su, Leng Hau Chiang Bun, apa maksud tujuan kedatangan Lem Losu dari Kosan Pei tadi menyampaikan perintah Chou Beng Cu, Wang Puah dilarang menjabat ketua Hingsan Pei, jawab Leng Hau Tiang. Apa sebabnya Chou Beng Cu melarang kau menjadi ketua Hingsan Pei, tanya Hang Ting. Mungkin karena Wang Puah pernah bersikap kasar padanya ketika di Kuil Agung Siawuling si tempoh hari, maka Chou Beng Cu menjadi benci dan dendam kepadaku, kata Leng Hau Tiang. Apalagi Wang Puah pernah merintangi rencananya dalam usaha melebur Ngo Gak Tiam Pei menjadi suatu rei yang besar, mengapa kau merintangi rencananya itu tanya Hang Ting pula. Leng Hau Tiang melengat, seketika merasa sukar untuk memberi jawaban. Akhirnya ia hanya bisa mengulangi, mengapa aku merintangi rencananya maka Hang Ting bertanya lagi, apakah kau merasa usahanya melebur Ngo Gak Tiam Pei menjadi satu adalah rencana yang tidak baik, tatkala itu Wang Puah tidak pernah memikirkan apakah usahanya itu baik atau tidak baik, hanya saja untuk maksud tujuannya itu Ko San Pei telah mengancam Hing San Pei agar menerimanya, bahkan menyaruh sebagai anggota Mokau untuk menculik anak murid Hing San Pei. Ting Ting Su Tai dikerubut pula secara keji, secara kebetulan Wang Puah memergoki perbuatan mereka itu, Wang Puah merasa penasaran dan memberi bantuan kepada Hing San Pei. Kupikir kalau peleburan Ngo Gak Tiam Pei adalah suatu usaha yang baik, mengapa Ko San Pei tidak berunding secara terang-terangan dengan para pemimpin Ngo Gak Tiam Pei yang lain, tapi pakai kerker licik dan keji pandanganmu memang betul, ujar Tiong Hai Tojin sambil manggut-manggut. Chow Leng Tan memang punya ambisi besar dan ingin menjadi tokoh bulim nomor satu. Tapi ia sadar pribadinya sukar mengatasi orang banyak, maka terpaksa ia gunakan tipu muslihat licik, Hang Ting menghela nafas, lalu menyambung, Chow Beng Cu sebenarnya seorang serba pintar dan merupakan tokoh bulim yang sukar dicari bandingannya. Cuma ambisinya terlalu besar dan bernafsu hendak menjatuhkan nama Siow Lim dan Bu Tong Pei. Untuk maksud tujuan ini terpaksa ia menggunakan macam-macam jalan, bahwasannya Siow Lim Bei adalah pemimpin dunia persilatan, hal ini telah diakui secara umum selama beratus-ratus tahun, kata Tiong Hai. Di bawah Siow Lim Bei bolahlah dihitung Bu Tong Pei, selanjutnya adalah Kun Lun Pei, Gobi Pei, Kong Tong Pei, dan lain-lain. Leng Ho Hyante, berdiri dan berkembangnya suatu aliran dan golongan adalah hasil usaha jerih payah tokoh kesatria masing-masing aliran itu, ilmu silat yang diciptakan adalah kumpulan dan gemblengan selama bertahun-tahun dari sedikit demi sedikit. Tentang bangkitnya Ngogak Kiam Pei adalah kejadian 60-70 tahun terakhir ini, walaupun cepat perkembangannya, namun dasarnya tetap di bawah Kun Lun Pei, Gobi Pei. dan lain-lain, lebih-lebih tak dapat dibandingkan dengan ilmu silat Siow Lim Bei yang termashur, Leng Ho U Tiong mengangguk dan membenarkan. Lalu Tiong Hai meneruskan, di antara berbagai aliran dan golongan itu terkadang memang muncul juga satu-dua cerdik pandai dan menjagoi pada zamannya. Tapi melulu tenaga seorang dua saja toh tetap sukar mengatasi kesatria-kesatria dari berbagai golongan dan aliran itu. Ketika Chow Leng Tan mula-mula menjabat ketua Ngogak Kiam Pei, waktu itu juga Hang Ting Tai Su sudah meramalkan dunia perselatan selanjutnya tentu akan banyak urusan. Dan dari tingkah laku Chow Leng Tan beberapa tahun terakhir ini, nyata benar ramalan Hang Ting Tai Su memang tidak meleset. Omito Hut Hang Ting menyebut Buddha sambil merangkap kedua tangannya. Lalu Tiong Hai menyambung pula, menjadi bengcu dari Ngogak Kiam Pei adalah langkah pertama usaha Chow Leng Tan. Langkah kedua adalah melebur kelima aliran menjadi satu dan tetap diketuai olehnya. Sesudah Ngogak Kiam Pei terlebur menjadi satu, dengan sendirinya kekuatan tambah besar dan secara tidak resmi sudah dapat berjajar dengan Siaw Lin Pei dan Butong Pei. Kemudian dia tentu akan maju selangkah lagi dengan mencaplok Kun Lun Pei, Gobi Pei, Kong Tong Pei, Jing Xia Pei, dan lain-lain sehingga ikut terlebur semua. Lebih jauh dia tentu akan mencari perkara kepada Tiaoyang Sienkau, bersama Siaw Lin Pei dan Butong Pei sekaligus Tiaoyang Sienkau akan ditumpasnya, dalam lubuk hati Leng Ho Utiong yang dalam timbul semacam rasa khawatir, katanya kemudian, sungguh sukar dilakukan usaha-usaha sebesar itu, buat apa dia mesti bersusah payah untuk mencapai maksudnya itu hati manusia sukar diukur, segala apa di dunia ini, betapa sukarnya tentu juga ada orang yang ingin mencobanya, ujar Tiong Hai. Soalnya kalau Cao Leng Tan dapat menumpas Tiaoyang Sienkau, maka saat itu boleh dikatada akan dipuja oleh orang-orang perselatan sebagai pemimpin besar. Untuk selanjutnya tentunya tidak sukar baginya buat mencaplok pula Siaw Lin Pei dan Butong Pei, Oh, kiranya Cao Leng Tan ingin dipuja dan memimpin seluruh dunia persilatan, kata Leng Ho Utiong. Itulah dia sahut Tiong Hai dengan tertawa. Tak kala mana mungkin dia ingin menjadi raja pula dan sesudah menjadi raja mungkin ingin hidup abadi tak pernah tua. Inilah sifat manusia yang serakah, sifat yang tidak kenal puas, sedari dahulu kala memang demikianlah manusia yang berkuasa dan banyak pula yang hancur. Karenanya, Leng Ho Utiong terdiam sejenak, katanya kemudian, orang hidup paling-paling beberapa puluh tahun saja, buat apa mesti bersusah payah begitu? Cao Leng Tan ingin menumpas Tiaoyang Sienkau dan ingin mencaplok Siaw Lin serta Butong Pei, untuk mana entah betapa banyak korban akan timbul benar, sebab itulah tugas kita bertiga cukup berat, kita harus mencegah agar maksud Cao Leng Tan itu tidak terlaksana untuk menghindarkan banjir darah di dunia Kango, seru Tiong Hai. Wah, mana Wampu dapat disejajarkan dengan kedua Ciam Pua, pengetahuan Wampu teramat cetek dan terima di bawah pimpinan kedua Ciam Pua saja, kata Leng Ho Utiong. Tempo hari kau memimpin para kesatria ke Siaw Lin Si untuk memapaki Y.I.M. Sio Chia, nyatanya tiada satu benda pun yang kalian ganggu di Siaw Lin Si, untuk itu Hong Tiang Tai Su merasa utang budi kebaikanmu, kata Tiong Hi pula. Muka Leng Ho Utiong menjadi merah, jawabnya, Wampu tempoh hari memang sembrono, mohon dimaafkan, sesudah rombongan kalian pergi, Cao Leng Tan dan lain-lain juga mohon diri, tapi aku masih tinggal beberapa hari di Siaw Lin Si dan mengadakan pembicaraan panjang dengan Hong Tiang Tai Su dan sama-sama mengkhawatirkan ambisi Cao Leng Tan yang tak kenal batas itu, kata Tiong Hai. Kemudian kami masing-masing menerima berita tentang dirimu diangkat menjadi ketua Hingsan Tai, maka kami berkeputusan akan datang kemari, pertama untuk memberi selamat kepadamu, kedua juga untuk merunding soal-soal ini, kedua Chiang Pu teramat menghargai Wampu Al, sungguh Wampu sangat berterima kasih, ujar Leng Ho Utiong. Leng Ho itu menyampaikan perintah Cao Leng Tan, katanya pagi hari tanggal 15 bulan 3 segenap anggota Ngo Gak Tiam Pei harus berkumpul di puncak kosan untuk memilih ketua Ngo Gak Pei. Sebenarnya hal ini sudah dalam dugaan Hong Tiang Tai Su, kata Tiong Hai lebih lanjut. Cuma saja kita tidak menduga sedemikian cepat hal itu akan dilakukan oleh Cao Leng Tan. Dia menyatakan hendak memilih ketua Ngo Gak Pei, seakan-akan peleburan Ngo Gak Tiam Pei menjadi satu sudah terjadi dengan pasti. Sebenarnya menurut perkiraan kami, dengan watak Bok Tai Sian Sing yang aneh itu, tokoh Heng San Pei itu pasti tak mau mengekor kepada Cao Leng Tan. Watak Tian Bun Tojin dari Tai Sian Pei juga sangat keras, tentu dia pun tidak sudi di bawah perintah Cao Leng Tan. Gurumu Gak Sian Sing selamanya juga sangat mementingkan sejarah perkembangan Hoa San Pei, betapapun terhapusnya Hoa San Pei tentu bukan keinginannya. Hanya Heng San Pei saja, sayang ketiga tokoh utamanya, ketiga Sutai Tua berturut-turut telah wafat, anak muridnya tentu tidak mampu melawan Cao Leng Tan, bisa jadi Heng San Pei akan dapat ditundukan begitu saja. Tak terduga sebelum wafat Ping Sian Sutai sudah mempunyai pendirian tegas, dia telah menyerahkan jabaran ketua kepada Leng Hou Lao Tei. Sekarang asalkan Hoa San, Heng San, Tai San, dan Heng San Pei bersatu padu dan tidak mau dilebur menjadi Ngo Gak Pei segala, maka musliat Cao Leng Tan tentu akan gagal total, tapi kalau melihat sikap Lim Ho menyampaikan perintah Cao Leng Tan tadi, agaknya Tai San, Heng San, dan Hoa San Pei sudah berada di bawah pengaruh Ko San Pei Cao Leng Tan, ujar Leng Hou Tiong. Benar, kata Tiong Hai sambil mengangguk. Memang tindakan gurumu Gak Sian Sing juga membuat kami merasa bingung. Kabarnya keluarga Lim dari Hok Chiu ada seorang muda yang menjadi murid gurumu, entah betul tidak ya, Lim Sute itu bernama Lim Peng Chi, tutur Leng Hou Tiong. Konon leluhurnya menurunkan sebuah kitab Pisiyaki Amboah yang telah lama tersiar di dunia Kangong, katanya ilmu pedang yang tercantum dalam kitab pusaka itu sangat hebat, tentunya Leng Hou Laute juga pernah mendengar hal ini tanya Tiong Hai. Leng Hou Tiong mengiakan, lalu ia menceritakan pengalamannya tempoh hari, kira bagaimana ia menemukan sebuah jubah di kediaman lama keluarga Lim di Hok Chiu, lalu dikerubut oleh orang-orang Ko San Pei sehingga dirinya terluka dan jatuh pingsan, dan seterusnya. Tiong Hai Tojin termenung sejenak, kemudian berkata pula, menurut aturan, setelah gurumu menemukan jubah itu tentunya akan dikembalikan kepada Lim Sute-mu, akan tetapi kemudian sumuai ku toh minta lagi pisiyaki Amboah padaku, kata Leng Hou Tiong. Tempo hari waktu di Siaulim Si, ketika Chau Leng Tan bertanding melawan I.I.M. Kau Chu, Chau Leng Tan telah menggunakan jarinya sebagai pedang, menurut Hiyang Toako, Hiyang Bun Tian, katanya yang dimainkan itu adalah pisiyaki Amhoat. Pengetahuan Wampu teramat cetek, entah apa yang dimainkan Chau Leng Tan itu betul pisiyaki Amhoat atau bukan, untuk mana mohon kedua Chiampu Sudi memberi petunjuk, Tiong Hai memandang sekejap ke arah Hong Ting Tai Su, katanya, seluk beluk persoalan ini silakan Tai Su menjelaskannya untuk Leng Hou Laute, Hang Ting mengangguk, katanya, Leng Hou Chiang Bun, pernahkah kau mendengar nama Kui Hoa Potian? Pernah ku dengar cerita guruku, katanya Kui Hoa Potian adalah kitab pusaka yang paling berharga dalam ilmu silat, jawab Leng Hou Tiong. Cuma sayang katanya kitab itu sudah lama lenyap di dunia persilatan dan entah berada di mana. Kemudian Wampu pernah mendengar pula dari Y.I.M. Kau Chu, katanya beliau pernah menyerahkan Kui Hoa Potian kepada Tong Hong Put Pei. Jika demikian, maka kitab pusaka itu sekarang tentunya berada pada Tiau Yang Sinkau, ya, tapi itu cuma setengah bagian saja dan tidak lengkap, kata Hang Ting. Leng Hou Tiong mengiakan, ia pikir sebentar lagi tentu suatu peristiwa besar dunia persilatan di masa lampau pasti akan terurai dari mulut Hang Ting Taisu. Terlihat Hang Ting memandang jauh ke depan, lalu berkata pula, Hoa Sanpei pernah terbagi dengan K.H.I. Chong dan Kiam Chong, apakah kau sendiri mengetahui apa sebabnya perguruanmu itu sampai terpecah menjadi dua sekut? Leng Hou Tiong menggeleng, jawabnya, Wampu tidak tahu, mohon penjelasan Ciam Pual, bahwasannya tokoh-tokoh angkatan Tua Hoa Sanpei pernah saling bunuh-membunuh lantaran terpecahnya menjadi K.H.I. Chong dan Kiam Chong, hal ini tentunya kau mengetahui, bukan benar, cuma suhu tak pernah menerangkan secara jelas, sahut Leng Hou Tiong. Pertarungan di antara saudara seperguruan sendiri tentunya bukan suatu peristiwa yang baik, sebab itulah mungkin Gak Sian Singh tidak suka banyak bercerita, ujar Hang Ting. Tentang pecahnya Hoa Sanpei menjadi dua sekute, kabarnya juga disebabkan oleh Kui Hoa Potian. Menurut cerita yang tersiar, katanya Kui Hoa Potian itu dikarang bersama oleh sepasang suami istri. Ada pun nama kedua orang kosin itu sudah tak bisa diketahui lagi, ada yang bilang nama Seng suami itu mungkin ada sebuah huruf Kui dan Seng istri pakai nama Hoa, maka hasil karya mereka bersama itu diberi nama Kui Hoa Potian, tapi semuanya itu cuma dugaan saja. Yang jelas diketahui hanya suami istri itu semula sangat baik dan saling cinta-mencintai, tapi kemudian entah sebab apa keduanya telah berselisih paham. Waktu mereka menciptakan Kui Hoa Potian itu usia mereka diperkirakan baru empat puluhan, ilmu silat mereka sedang berkembang dengan pesat. Sesudah cekok, sejak itu keduanya menghindari untuk bertemu satu sama lain, karena itu pula sejilid kitab pusaka yang hebat itu pun terbagi menjadi dua. Selama ini kitab yang dikarang oleh Seng suami disebut Kian Keng, Kitab Langit, dan ciptaan Seng istri disebut Kun Keng, Kitab Bumi, kiranya Kui Hoa Potian itu terbagi lagi menjadi kitab Kian dan Kun, baru sekarang wampu mendengar untuk pertama kalinya, ujar Leng Ho Utyong. Tentang nama kitab itu sebenarnya cuma pemberian orang-orang bulim saja, kata Hang Ting. Selama dua ratusan tahun ini, agaknya sangat kebetulan juga, selama itu belum pernah ada seorang dapat membaca isi kedua kitab itu sehingga meleburnya menjadi satu. Bahwa menyimpan kedua kitab itu sekaligus sudah pernah terjadi. Ratusan tahun yang lalu ketua Sio Lim Si di Poh Tian Ho Kian, Ang Yap Sian Su namanya, pernah sekaligus memegang kedua kitab tersebut. Ang Yap Sian Su pada zamannya terhitung seorang tokoh yang maha pintar dan cerdik, menurut tingkat ilmu silat dan kecerdasannya, seharusnya tidak susah baginya untuk melebur ilmu silat dari kedua kitab Kian dan Kun itu. Tapi menurut cerita murid beliau, katanya Ang Yap Sian Su belum pernah memahami seluruh isi kitab-kitab itu, agaknya isi kitab itu sangat dalam sehingga tokoh maha cerdas seperti Ang Yap Sian Su juga tidak mampu memahaminya, kata Leng Ho U Tiong. Ya, Hang Ting mengangguk. Lolap dan Tiong Hai Toheng tidak punya rezeki sehingga tak pernah melihat kitab pusaka itu. Alangkah baiknya bila dapat melihat sekadar membaca isinya saja walaupun kami tidak mampu memahami ajarannya, wah, rupanya Taisu menjadi kemaru kepada urusan duniawi lagi, kata Tiong Hai dengan tersenyum. Orang yang belajar silat seperti kita orang bila melihat kitab pusaka demikian tentu akan lupa makan dan lupa tidur, tapi kepingin sekali untuk menyelaminya. Akibatnya bukan saja mengganggu, bahkan mendatangkan kesukaran-kesukaran hidup kita. Maka adalah lebih baik kalau kita tidak sempat membaca kitab pusaka itu, Hang Ting terbahak, katanya, ucapan Toheng memang benar. Tentang ilmu silat yang tertera di dalam kedua kitab Tian dan Kun itu mempunyai pengantar dasar yang berbeda, bahkan terbalik menurut cerita. Konon ada dua saudara seperguruan Hoa San Pei pernah sempat mengunjungi Xiao Lim Si di Hokian, entah kira bagaimana mereka telah dapat membaca kitab Kui Hoa Potian itu, dalam hati Leng Hoa Utiong membatin mana mungkin kitab pusaka demikian itu diperlihatkan kepada tetamu oleh pihak Xiao Lim Si, tentunya kedua tokoh Hoa San Pei itu mencuri baka. Hanya Hang Ting Tai Su sengaja bicara dengan istilah halus sehingga tidak memakai kata-kata mencuri liat. Dalam pada itu Hang Ting menyambung pula, mungkin waktunya terburu-buru, maka kedua orang Hoa San Pei itu tidak sempat membaca seluruh isi kitab sekaligus, tapi mereka berdua membagi tugas, masing-masing membaca setengah bagian. Kemudian sesudah pulang ke Hoa San, lalu mereka saling menguraikan oleh-oleh masing-masing dan tukar pikiran. Tak terduga apa yang mereka kemukakan, satu sama lain ternyata tiada yang cocok, makin dipaparkan makin jauh bedanya. Sebaliknya kedua orang sama-sama yakin akan kebenaran apa yang telah dibacanya sendiri dan anggap pihak lain yang salah baka atau sengaja tidak mau dikemukakan terus terang. Akhirnya kedua orang lantas berlatih secara sendiri-sendiri, dengan demikian Hoa San Pei menjadi terpecah menjadi dua sekte, yaitu KHI Chong dan Kiam Chong. Kedua Su Heng dan Su Tei yang tadinya sangat akrat itu akhirnya berubah menjadi musuh malah, kedua Loh Kiam Pua kami itu tentunya adalah Lim Siau dan Cuhang beberapa angkatan yang lalu itu, kata Leng Ho U Tiong. Kiranya Lim Siau adalah cikal bakal sekte KHI Chong dari Hoa San Pei dan Cuhang adalah cikal bakal Kiam Chong, yaitu kedua tokoh Hoa San Pei yang mencuri bakal Kui Hoa Potian di Siau Lim Si Ho Kian sebagaimana diceritakan Hang Ting. Pecahnya Hoa San Pei itu terjadi pada puluhan tahun yang lalu. Begitulah, maka kemudian Eng Yap Sian Su mengetahui juga akan bocornya Kui Hoa Potian itu, tutur Hong Ting lebih lanjut. Beliau tahu isi kitab pusaka itu terlalu luas dan dalamnya sukar dijajaki, ia sendiri tidak berhasil meyakinkan ilmunya meski sudah berpuluh tahun menyelaminya. Tapi sekarang Lim Siau dan Cuhang hanya membacanya secara kilat, yang dipahami hanya samar-samar saja, akibatnya tentu malah celaka. Karena itu ia lantas mengutus murid kesayangannya yang bernama Tugoan Sian Su ke Hoa San untuk menasihatkan Lim Siau dan Cuhang agar jangan meyakinkan ilmu silat dari kitab yang mereka baka itu, tentunya kedua lociampu dari Hoa San itu tidak mau menurut, kata Leng Ho Utyong. Hal ini juga tak bisa menyalahkan mereka berdua, ujar Hong Ting. Coba pikir, orang persilatan seperti kaum kita, sekali mengetahui rahasia sesuatu ilmu silat yang hebat tentu saja ingin sekali meyakinkannya. Tak terduga, kepergian Tugoan Sian Su ke Hoa San itu telah menimbulkan peristiwa-peristiwa yang panjang, apakah Lim dan Cuh berdua ciampu itu telah berlaku tidak baik kepada beliau tanya Leng Ho Utyong. Bukan begitu, malahan Lim dan Cuh berdua sangat menghormat kedatangan Tugoan Sian Su, kata Hong Ting. Mereka mengaku terus terang telah mencuri baka Kui Hoa Potian dan minta maaf, tapi di samping itu mereka pun minta petunjuk kepada Tugoan tentang ilmu silat yang terbaca dari kitab pusaka itu. Mereka tidak tahu bahwa Tugoan sendiri sama sekali tidak tahu ilmu silat yang tertulis dalam kitab itu meski Tugoan adalah murid kesayangan Ang Yap Sian Su. Namun Tugoan juga tidak mengatakan hal itu, dia mendengarkan urayan mereka dari isi kitab yang dibacanya di Siaulim Si itu, sebisanya ia memberi penjelasan, tapi diam-diam ia mengingat di luar kepala dari apa yang diuraikan Lim dan Cuh itu, dengan demikian Tugoan Sian Su malahan memperoleh isi kitab pusaka itu dari Lim dan Cuh berdua ciampu, kata Leng Ho Utyong. Benar, jawab Hang Ting sambil mengangguk. Cuma apa yang diingat oleh Lim dan Cuh dari apa yang mereka baka itu memangnya tidak banyak, sekarang harus menguraikan pula, tentu saja mengalami potongan lagi. Konon Tugoan Sian Su tinggal delapan hari di Hoa San barulah mohon diri. Tapi sejak itu ia pun tidak pulang ke Siaulim Si lagi di Hoa Kian, Leng Ho Utyong menjadi heran, dia tidak pulang ke Siaulim Si, lalu pergi ke mana inilah tiada orang yang tahu, jawab Hang Ting. Cuma tidak lama kemudian Ang Yap Sian Su lantas menerima sepucuk surat dari Tugoan Sian Su yang memberitahukan bahwa dia takkan pulang ke Siaulim Si lagi karena timbul hasratnya untuk hidup kembali di masyarakat ramai, sungguh tak terkatakan heran Leng Ho Utyong, ia anggap kejadian demikian sungguh diluar dugaan siapapun juga. Berhubung dengan peristiwa itu, terjadilah selisih paham di antara Ang Yap Sian Su dengan pihak Hoa San Pei, tentang perbuatan murid Hoa San Pei mencuri baka Kui Hoa Potian juga lantas tersiar di dunia Kangong, tutur pula Hang Ting. Selang berapa puluh tahun kemudian terjadi juga sepuluh tiang lo dari Mo Kau menyerbu ke Hoa San, sepuluh tiang lo Mo Kau menyerbu Hoa San. Hal ini belum pernah ku dengar, kata Leng Ho Utyong. Kalau dihitung, waktu kejadian itu gurumu sendiri belum lagi lahir, ujar Hang Ting. Sepuluh gembong Mo Kau menyerbu Hoa San, tujuannya adalah Kui Hoa Potian itu. Tak kala itu kekuatan Hoa San Pei lemah dan tidak mampu melawan gembong-gembong Mo Kau itu. Terpaksa Hoa San berserikat dengan Tai San, Heng San, Ko San, dan Hing San Pei sehingga lahir namangko ga tiam pei. Pertama kali terjadilah pertempuran sengit di kaki gunung Hoa San, hasilnya gembong-gembong Mo Kau itu mengalami kekalahan besar. Tapi lima tahun kemudian, kesepuluh gembong Mo Kau itu berhasil meyakinkan inti ilmu pedang engko ga tiam pei dan meluruk kembali ke Hoa San. Mendengar sampai di sini, teringatlah Leng Ho Utyong kepada tengkorak-tengkorak yang dilihatnya di dalam gua di puncak tertinggi Hoa San tempoh hari, begitu pula ilmu pedang yang terukir di dinding gua itu. Tanpa terasa ia bersuara kejut. Hang Ting melanjutkan pula, sekali ini kedatangan kesepuluh gembong Mo Kau itu memang sudah disiapkan, mereka sudah punya ker-ker untuk mematahkan setiap ilmu pedang dari engko ga tiam pei. Maka pertempuran kedua ini sangat merugikan engko ga tiam pei sehingga sejilid salinan kui Hoa Potian jatuh ke tangan orang Mo Kau. Hanya saja kesepuluh gembong Mo Kau itu pun tidak dapat meninggalkan Hoa San dengan hidup, dapat dibayangkan pertarungan yang terjadi itu tentu sangat dasyat. Cerita Hang Ting ini mengingatkan kembali pada Leng Ho Utyong akan tengkorak-tengkorak yang dilihatnya di dalam gua Hoa San itu. Pikirnya, apakah tengkorak-tengkorak itu adalah gembong-gembong Mo Kau? Kalau tidak, mengapa mereka mengukir tulisan di dinding gua dan mencaci makin kau ga tiam pei melihat Leng Ho Utyong termangu-mangu? Hang Ting bertanya, apakah kau mendengar cerita ini dari gurumu tidak pernah? Jawab Leng Ho Utyong. Cuma Wampu pernah menemukan sebuah gua di puncak Hoa San, di sana terdapat beberapa rangka tulang belulang serta beberapa tulisan yang terukir di dinding. Hah, ada hal demikian? Apa arti tulisan itu? Tanya Hang Ting. Arti tulisan itu mencaci makin kau ga tiam pei, terutama Hoa San pei, jawab Leng Ho Utyong. Masakah Hoa San pei dapat membiarkan tulisan-tulisan demikian tanpa menghapusnya ujar Hang Ting? Gua itu ku temukan secara tidak sengaja, orang lain tiada yang tahu, tutur Leng Ho Utyong. Lalu ia pun menceritakan pengalamannya dahulu serta apa yang dilihatnya di dalam gua, yaitu seorang telah menggunakan kapak untuk menggali gua sampai sedalam beberapa ratus kaki, akhirnya mati kehabisan tenaga meski tinggal beberapa kaki lagi gua itu sudah bisa ditembus keluar. Orang memakai kapak? Apa barangkali Hoan Siong, itu gembong Mo Kau yang berjuluk Tai Lik Sin Mo, iblis sakti bertenaga raksasa, kata Hang Ting. Benar, benar kata Leng Ho Utyong. Memang di antara tulisan-tulisan yang terukir di dinding itu disebut-sebut juga nama Hoan Siong dan Tio Ho, katanya mereka yang mematahkan Hingsan Tiam Hoat di situ, Tio Ho. Dia adalah Hui Tian Sin Mo, iblis sakti juru terbang, di antara ke-10 gembong Mo Kau itu seru Hang Ting. Bukankah dia memakai senjata Lui Chin Teng, semacam palu hal ini kurang jelas, sahut Leng Ho Utyong. Cuma di lantai gua sana memang ada sebuah Lui Chin Teng. Aku masih ingat tulisan yang terukir di dinding gua itu, katanya yang mematahkan Ho Asan Tiam Hoat adalah dua orang si Tio yang bernama Tio Seng Hang dan Tio Seng In, memang benar, kata Hang Ting. Tio Seng Hang dan Tio Seng In adalah dua bersaudara, masing-masing berjuluk Kim Ka Sin Mo, iblis sakti si Kera Mas, dan Pek Go An Sin Mo, iblis sakti orang hutan putih. Konon senjata mereka adalah Tio, benar, kata Leng Ho Utyong. Menurut ukiran di dinding, memang di situ dilukiskan Ho Asan Tiam Hoat dikalahkan oleh Tio mereka.